Alhamdulillah Jam 10 tadi malam dari Sawang 11, 12, 1, 2, 3, 4 Jam 4 sampai di Medan Kuala Namu Langsung nunggu pesawat Jam 5 langsung berangkat Jam 6, jam 7 sampai di Bandara Soekarno-Hatta Dari Bandara dibawa naik mobil Menuju pangkalan heli Dari sana kami kemudian naik helikopter Sampai kemari Saya cuma mau ngasih tau aja dari habis naik helikopter Perjalanan panjang Apa yang kusat kesalkan Naik helikopter 5 menit Saya bisa itu masalahnya untung Ini bisa ditambahkan Katanya kusat nanti pulang naik lagi Oke Dari tempat helikopter kemari Berjuangan panjang lagi Masuk lorong Keluar lorong Masuk gang Keluar gang Potong jalan Bapak polisi Tidak boleh lewat Ternyata yang bawa polisi Tidak boleh Akhirnya sampai kemari Perjuangan panjang Saya dari awal sudah menyerah Ketika mas hari untung Dan sahabat-sahabat Abis hijrah Ustaz Somad bisa acara GCC Pada tanggal siat Mohon maaf Saya diajik Saya gak bisa Dikontak dengan Ustaz Haji Fadil Rahmi Di Aceh Ustaz Fadil bisa kita Tidak bisa Tapi ternyata Semangan sahabat-sahabat Saya ternyata datang bukan mengajar Saya justru belajar Dari semangan mereka Allah ku akbar Saya belajar Dari mereka Nampaknya saya yang mengajar Dibuatkan gambar Ustaz Somad Diabit oleh UBN dan Ustaz A'akim Di bawah ada Ustaz Feliq Siaw Ustaz Sadil Afillah Di atas kepala saya Ada bulatan Biasanya di atas kepala yang ada bulatan itu Dua Orang suci dan hancur Yang tampil ke depan Ustaz Somad Tegak berdiri Cerama Lantang Assalamualaikum Motora Tapi ternyata Di balik itu Ada manusia-manusia Yang luar biasa Kita belajar dari mereka Belajar di buku biasa Belajar di kertas biasa Tapi nanti mengajarkan Man salaka tonkon Siapa yang melewati suatu jalan Yang tabisufihi ilman Di jalan itu dia mengambil ilmu Ilmu bukan cuman di perpustakaan Ilmu bukan cuman dalam ayat-ayat Ilmu bukan cuman yang tersurat Tapi ada yang tersirat Dalam persahabatan Dalam pertemanan Ada ilmu yang banyak saya dapat dari mereka Allah mudahkan jalan Menuju surga Dan semua yang hadir ini Mendapatkan pahala jihad Man koraja Siapa yang keluar rumah Di tolak ilmi Untuk mencari ilmu Dengan niat tidak lain Kita bukan orang partai Kita bukan orang ormas Kita tidak ada kepentingan politik Kita bukan bisnismen Semuanya hanya melangkahkan kaki Bismillah Kita wakaltu ala Allah La hawla Wala kuwata Illa dilla Langkahkan kaki Semuanya mendapatkan pahala jihad Filsadihillah Amin Tapi selesai acara lah Sungguh Jangan nanti sampai jam 2 malam Gak mula Istrinya nelfon Mas dimana? Jihad Sudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran pertama Yang ingin saya sampaikan Mari kita melihat proses Jangan hanya melihat hasilnya Hasilnya Tablik akbar Hasilnya Pengajian Tapi proses Di belakang ini Luar biasa Saya ketika itu Memerangkat ke Mesir Tahun 1998 20 tahun yang lalu Beberapa anak Yang bukan dari Jakarta Pelatihan di Jakarta Anak Jakarta Bogor Tangerang Bekasi Hari nibur Mereka pulang Ketemu orang tua Kami yang dari Riau Dari Aceh Dari Madura Dari Jawa Dari Kalimantan Dari Sulawesi Juga pulang Karena ongkos mahal Jadi kami jalan-jalan Ayo kita jalan-jalan yuk Ayo Kamu pernah di Jakarta? Enggak Baru sekali Kalau gitu Kita naik metromeni aja Kami pun jalan Turunnya dimana? Nanti kalau ada tulisan Plaza Kita turun Turun di Plaza Jakarta Kami sangkap mal Sampai ke dalam kantor Teman saya duduk Terus kami senang keliling Teman saya satu orang Duduk di kursi Dia duduk lama di kursi Terus saya heran Eh dia ngapain duduk disini Terus dia nunjuk Ada apa? 15 juta Ada kursi harga 15 juta Terus ngapain kamu duduk? Kita gak punya Paling gak semua hidup Pernah duduk sekali Semua orang ingin duduk Di kursi Kayu jati Ukiran indah Dipanjang di Plaza Jakarta Harganya Satu 15 juta Tahun itu 1998 20 tahun yang lalu Orang hanya tahu Hasilnya Finishnya Finalnya Bahwa dia kursi mahal Bahwa dia kursi mahal Tapi orang tidak pernah tahu Proses dia menjadi kursi yang mahal Bahwa dia berasal dari Nun Hutan Pedalaman Jawa Berapa lama dia di tengah Hutan Digergaji Dipotong Dikuliti Dipahat Diukir Di kertas pasir Digempul Disayat Disomeh Dipotong Setelah itu dipati Dibawa ke Jakarta Lalu kemudian Dipisat Bernis Cantik Indah Barulah dipajang Orang hanya melihatnya Berjalanlah Ibu-ibu Businessman Wanita karir yang kaya Dengan suami yang super kaya Gayanya luar biasa Walaupun untangnya dimana-mana Jalan mereka Bapak, bapak, bapak Kita beli kursi ini ya Iya Begitu lihat harganya Banyak suami yang tekanan darah tinggi Karena keinginan istri yang luar biasa Jangan Apa yang terjadi Orang tahu hasilnya Tapi proses dia Untuk sampai ke Jakarta Orang tidak pernah tahu Seorang gadis cantik cerita Melihat di etalase kaca Cincin indah rupawan Berjalan bersama seorang laki-laki Yang gagah perkasa Mas Nanti di hari pernikahan kita Kita pakai cincin ini ya Iya Cincin emas Unik Berkilau Dengan permata intan Yang luar biasa Orang cuma tahu Cincin emas Disematkan di tangan Seorang memulai berbuat Tapi orang tidak pernah tahu Proses cincin itu Menjadi cincin bagaimana Dia guni Dari pedalaman sungai ini Dikari mantan Mereka mengambil kuali Kuali bukan untuk masak Tapi saat itu dimasukkan tanah liat yang kuning Dimasukkan ke dalam kuali Dikoyang di tepi sungai Untuk memisahkan tiga yang kuning Kuning tanah liat Kuning emas Dan kuning satu lagi Setelah diadakan seleksi Fit and properties Yang tanah liat Buang Yang kotoran sampah Buang Hanya menghasilkan Bunciran Bunciran emas kecil Bunciran emas ini disatikan Dengan emas Emas Lalu kemudian dipakar Diberi merkuri Lalu kemudian dipahat Lalu kemudian diukir Lalu kemudian dibentuk Dilihat oleh tukang emas Yang begitu indah Dengan kacamata super besar Lalu mereka melihat Detil Cantik Unik Indah Orang tidak pernah tahu Proses itu Orang cuma tahu hasilnya saja Allah tidak tanya kita Hai Sahabat hijrah Sudah berapa orang yang kau buat bertobat Hai Ustadz Sudah berapa orang kau beri hidayah Ustadz somat Ceramah Di tempat orang Yang sudah Baik Baik Ini yang di depan saya ini Insya Allah semuanya baik Baik Amin Mereka meluangkan waktunya Di hari ribun Tinggal di ibu kota Jakarta Simu Macet Ribut Sulit Susah Pagi dia sudah keluar rumah Jam 4 Masuk kantor Jam 7.30 Pulangnya Jam 4 sore Sampai rumah Jam 8 malam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 5 hari penuh dengan tekanan Di kantor Ditekan atasan Di jalan Kena tilang Di rumah Ditekan di situ Kalau dia tidak Ngaji Maka dia akan stres Di tengah kota yang besar Semakin banyak tekanan Semakin sulit kehidupan Maka rumah-rumah Yang menawarkan ketenangan palsu Semakin banyak Anda stres Anda tertekan Anda depresi Hadirkan ke rumah ini Ini ring Ini ring satu Ini orang-orang yang sudah dapat hidayah Lalu yang menyentuh Mereka yang masih di diskotik Yang masih di lapangan parkir Yang masih di tempat-tempat Mahsyat Yang masih dugam Ustaz Kayak tahu aja Dugam Tahu Duduk Sampil Kementar Yang masih melakukan perbuatan dosa Siapa yang menyentuh mereka Ustaz Soman Hanya tablik akbar Di depan orang banyak Semuanya sudah siap Mobil disiapkan Pesawat disiapkan Helikopter disiapkan Ojek disiapkan Tempat duduk disiapkan PENKAS disiapkan Kalau mau berdiri Silahkan berdiri Nanti kalau tidak tahan Silahkan duduk Bantal sudah siap Kalau mau wari Mikrofon sudah siap Lampu sudah terang Semuanya sudah Okey Abdul Soman Jihadnya tidak ada Tapi Nud disana Dia bukan LJMA Dia bukan Ustaz Dia bukan dokter Dia tidak pernah di Mesir Dia tidak pernah di Cairo Dia tidak pernah di Madinah Tapi ternyata Dia lebih mulia Daripada Ustaz Soman Yang mengatakan Begitu siapa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ayyah Diallahu Bikara Julan Wahidat Satu orang Dapat hidayah Dari mulutmu Khairun Min Humor Lebih baik Daripada Kau memiliki Seekor Ontah Yang merah Ontah Merah Kendaraan termahal Zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam Siapa yang mendapatkan itu Bukan engkau Ustaz Bukan engkau Ustaz Untuk siapa yang Ustaz Tunggu Saya sendiri Ustaz lainnya Tidak boleh Bukan engkau Ustaz Tapi mereka yang disana Disela-sela Ngobrol Sambil makan Dia tidak cerah Jangan mentang-mentang Udah ngajir Lalu pulang dari sini Kumpulkan teman-teman Assalamualaikum Raka jahat Raka Raka Sambil ngobrol Bro Kita ini udah lama Kenal ya Iya Kerja kita Jadi terus ya Iya Kerja-kerja Kerja pulang Makan Tidur pulang Dapat rumah Pribadi Mobil pribadi Rumah pribadi Kebun pribadi Bini pribadi Terus abis ini Kita mau kemana ya Hidup ini mau kemana ya Kita sudah buat apa ya Masih hidup kita gini-gini terus Makan Tidur Nikah Punya anak Punya rumah Makan Tidur Apa beda kita dengan ikan mas koki Dalam akwarium Makan Siang Kasih pelet Sore Kasih pelet Habis itu Punya anak Habis itu Mati lampu Mati Apa beda kita dengan ayam Yang dikernak Dikasih makan Dikasih makan Dikasih makan Kawir Petelor Punya anak Habis itu Dipotong Mati Orang hidup Tidak punya misi Siapa orang yang paling rugi Bernah hidup Di atas Muka bumi Allah Bernafas Dengan Paru-paru Kitipan Allah Dengan udara Dari Allah Dua pinggang Pinjaman Dari Allah Tapi tak pernah Mengajak Orang Ke jalan Allah Mengajak Bukan mengejek Merangkul Bukan memukul Saya tahu Pak Am Masih ada yang belum Pakai jilbab utuh Masih pakai jilbab pasrah Tapi tak rela Ustaz Somad siapa Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Abdullah Doktor Doktornya Tiga Dari Al-Azhar Kairu Doktor Dari Universitas Supamu Beragama Doktor Dari Universiti Kebangsaan Malaysia Doktor Tiga Doktornya Saya sakit hati Dengan Buya Hamka Saya empat tahun Di Mesir Al-Azhar Cuman ngasih LC Lagi cemas Buya Hamka Tidak pernah di Mesir Tidak pernah kuliah Di Al-Azhar Al-Azhar Yang mengundang dia Buya Hamka Datang ke Jakarta Langsung dikasih Doktor Honoris Kausa Hamka Luar biasa Ketika Buya Hamka Pengajian Di Bandung Ada seorang perempuan Tidak pakai jilbab Kukunya panjang Kutiknya tebal Selesai pengajian Perempuan itu mendekat Buya Ya Saya masih begini Penampilan saya Boleh saya ngajian Silahkan Gimana pendapat Buya Anakku Nanti kalau imanmu Menebal Kutikmu Akan menipus Lembut Tapi sampai Kesanubari Kalau imanmu Menebal Kutikmu Akan menipus Saudariku Kalau imanmu Menebal Lipstikmu Akan menipus Saudariku Kalau imanmu Menebal Bedakmu Akan menipus Ustaz Tunjuknya Kok ke sini Nanti kalau ke sini Kebetulan Kena wajahnya Kesibuk Saudara Yang dimuliakan Allah SWT Kalau kau kasar Kata-katamu Menyikung Perasaan Tidak mungkin Mereka akan mendekat Sedangkan Nabi Musa Gagak Berkasa Menghadapi Jiraun Kejap Solim Luar biasa Tapi apa Kata Allah Mudah-mudahan Fir'aun Tersentuh Hatinya Makanya Fir'aun Tidak meminta Ya Allah Beri aku Tongkat Abracadabra Bim salabim Kalau dipukul Kelon merah Akan terbelah Jalan Berikan aku Tongkat Kalau aku pukul Kelantai Memancar 12 mata air Tidak Apa yang diminta Oleh Musa Rabbi Rahli Lapangkan Dada Lapangkan Dada Aku menerima Orang banyak Penghadapi Fir'aun Mudahkan Urusan Mudahkan Urusanku Hilangkan Yang membuat Aku tidak Bisa bicara Sulit Aku bicara Supaya Mereka Paham Ucapanku Itu juga Doa tadi yang saya baca Sebelum naik ke atas Ya Allah Yang akan ku hadapi Ini hambam Yang ku ijak Ini bumi Yang ku katakan Ini firman Yang ku sampaikan Ini sabda Nabi Tolong aku Tak ada beda Aku dengan mereka Aku sama-sama Hina Hina Rendah Tak ada apa-apa Ini kuasa Ya Allah Begitu juga dengan adik-adik Yang kebetulan Di kantornya Di kampusnya Jadi rohis Bicara depan Orang banyak Ustaz Sobat Tolong beri kami Pelatihan Saya kalau ngomong Depan orang Rasanya Mikrofon itu Mau coba Gimana sih caranya Pak Ustaz Anggap yang ada Di depanmu itu Walaupun dia Menteri Walaupun dia Profesor Walaupun dia Pejabat Walaupun dia Orang kaya Engkau Hamba Allah Aku Hamba Allah Engkau hebat Karena kau Duluat lahir Walaupun kau Orang kaya Walaupun kau Pejabat Walaupun kau Kolomerat Walaupun kau Diplomat Walaupun Menjual Tomat Maka engkau Semuanya Sama dihadapan Allah Tapi dalam Hati aja Jangan Jangan Jomongi Jangan Nanti diminta Berikut ini Mari kita Dengarkan Kultum Dari adik Kita Rohis Walaupun Kalian Pejabat Walaupun Kalian Orang kaya Dia tersinggung Capur Sudara Yang dimuliakan Allah S.W.T Hidup ini Berapa lama Kemarin Baru reuni Dengan Teman-teman 20 tahun Tidak Ketemu Kemesir 98 Sekarang 2018 20 tahun Tidak ketemu 20 tahun Yang lalu Dimun-imun Sekarang Tau sedih 20 tahun Tidak ketemu Pertanyaannya Anak kamu Berapa Anak kamu Berapa Ada juga Yang iseng Isteri kamu Berapa 30 tahun Tidak ketemu Pertanyaannya Sudah mulai Berubah Kamu Sakitnya Apa Aku Di bawah Asam Aku Di tengah Jantung Korona Aku Diabetes Melitus 40 tahun Tidak ketemu Pertanyaan Mulai berubah Makam Somat Dimana 50 tahun Tidak ketemu Pertanyaan Mulai berubah Entah pakai Pempes Naik apa Hidup ini Tidak lama Sudah lagi Makanya Kalau ada Tetangga kita Teman kita Kawan kita Bayangnya Sombok Sabar Tidak lama Lagi mati Yang penting Itu bukan Dia akan Sakit Dia akan Sakit Dia akan Depresi Dia akan Stres Dia akan Mati Sebelah Dia akan Mati Yang penting Itu bagaimana Kita menyelamatkan Dia Jangan sampai Suhul Bukan kita Ingin Selamat Orang beriman Tidak boleh Selamat Yang penting Saya selamat Yang penting Istri Saya selamat Yang penting Anak Saya selamat Yang penting Keluarga Saya selamat Masalah Orang lain Bukan Urusan Saya Bukan Orang Beriman Kamu tidak Beriman Sampai Kau Sayang Kepada Saudara Sama Seperti Sayang Pada diri Sendiri Inilah Dunia Dunia Ini bukan Luas Saudara Inilah Dunia Pentas Manggung Sandiwara Dari Ujung Tengah Sampai Ke ujung Semua Yang naik Ke atas Pentas Ini Pasti Turun Semua Yang naik Ke atas Pentas Ini Pasti Turun Akhir Sudah Habis Masanya Beliau Turun Ustaz Uwf Sudah Turun Ustaz Sudah Turun Sekarang Giliran Saya Tidak Lama Lagi Turun Tidak Lama Kira-kira Kalau Waktunya Sudah Habis Apakah Boleh Ustaz Sama Jika Datang Berbisu Ustaz Mohon maaf Waktu sudah habis Saya tidak mau turun Tidak Bisa Sampai Masanya Kita akan Turun Sudaraku Maka Jangan Bersedih Jangan Berduka Jangan Takut Penyakit Yang Paling Mengerikan Dalam Hidup Adalah Takut Sedih Takut Kehilangan Suami Takut Kehilangan Anak Takut Kehilangan Harta Takut Pension Makan Apa Takut Nanti Gimana Takut Nanti Gimana Hilangkan Rasa Takut Takut Ada yang Maha Besar Angkat Kedua Tanganmu Serahkan Pada Allah Allah Kepala Ini Terlalu Kecil Kepala Terlalu Kecil Dunia Mau Masukkan Kepala Nanti Pecah Pecah Pengguluh Darah Tapi Jangan Gara Gara Ini Lalu Selesai Pengajian Tidak Ada Mikir Dunia Pulang Dari Sini Bawa Santai Bro Gimana Program Kita Bisi Bisi Kedepan Aku Mau Wajah Jangan Besok Masuk Kantor Tetap Semangat Yang Bisnis Lanjutkan Ibu Ibu Interpreneur Lanjutkan Tapi Orientasi Bukan Dunia Semata Yang Cari Rezeki Niatnya Untuk Apa Bangun Pesantren Dirikan Masjid Sekolahkan Anak Yatim Bantu Fakir Miskin Cari Dunia Bisnis Sibuk Tapi Orientasinya Bukan Untuk Beli Tas Kulit Satu Lemari Bukan Untuk Beli Baju Tiga Lemari Bukan Untuk Beli Cincin Sampai Empat Kemana Mana Jalan Terus Sebentar Bentar Jam Berapa Eh Lama Hanya Ingin Menunjukkan Gelang Mas Yang Besar Dia Tidak Tau Di Samping Ada Orang Kumat Darat Tinggin Yang 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 Sudah Raja Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Ini Menjadi Perenungan Kita Disini Tidak Lama Berapa Lama 63 Tahun Saya Sudah Hitung Insya Allah Mati 2040 Ustaz Tau Dari Mana Lahir 1977 Sekarang 2018 Saya Hitung Umur 41 Tapi Kata Ampe Terakhir 27 Nanti Mati Umur 63 Kalau Sampai Sampai Alhamdulillah Tidak Sampai Alhamdulillah Tidak Terlalu Fikirin Hidup Kalau Taktirkan Aku Besok Pagi Hidup Tadi Malam Doa Saya Ya Allah Kalau Taktirkan Aku Besok Pagi Hidup Maka Amalku Bertambah Karena Aku Bertemu Dengan Saudara Saudaraku Di UCC Tapi Kalau Kau Taktirkan Aku Tadi Malam Mati Alhamdulillah Berarti Pagi Ini Tidak Lagi Melihat Orang Pakai Rok Panjang Tapi Resleting Belum Dipasang Di Di Pesawat Tadi Oleh Sebab Itu Maka Ini Hanya Persinggahan Semanta Saudaraku Kita Dari Alam Roh Bapak Ibu Saya Panitia Adik-adik Sahabat-sahabat Artis Mijrah Kita Dari Alam Roh Habis Dari Alam Roh Kemana Mampir Ke Alam Rahim Sembilan Bulan Sepuluh Hari Cuma Sembilan Bulan Sepuluh Yang Mau Nampak Gak Bisa Setelah Itu Pindah Ke mana Pindah Ke Alam Dunia 63 Tahun Habis Dari Sini Kemana Ke Alam Kubur Berapa Lama Nunghu Ditiumkan Sangka Kala Hari Kiamat Habis Alam Kubur Kemana Alam Akherah Aku Ingin Kedalam Lima Lima Alam Ini Dalam Keadaan Baik Dan Selamat Makanya Doa Kita Allahum Maktim Lan Nabi Husnir Setelah Mati Nanti Juga Tetap Berteman Begitu Dapat Berita Jamaah SMS Ustadz Yang Kemarin Memberi Materi Di GCC Ternyata Sudah Meninggal Dunia Apa Kata Jamaah Memang Sudah Kulihat Tanda-tandanya Kemarin Biasakan Ustadz Pake Baju Putih Kemarin Tiba-tiba Pake Berwarna Langsung Mati Biasakan Ustadz Pake Peci Tiba-tiba Dia Pake Topi Hijrah Fes Orang Selalu Mengait Mengaitkan Dengan Sesuatu Yang Tidak Biasa Mati Meninggal Putus Kehubungan Kita Tidak Sahabat Buda Dikakarta Akan Berkata Untuk Almargo Ustadz Abdul Soman Di Pekan Baru Al-Fatiha Jangan Baca Sekarang Mengalir Sudah Walaupun Sudah Mati Meninggal Kalian Akan Tetap Mengingat Abdul Soman Bahkan Mungkin Dalam Keadaan Duduk Selesai Surat Bismillahirrahmanirrahim Kul Wallahu Ahad Allahu Soman Ada W.A. Masuk Ustadz Ustadz Saya sejak Baca Kul Wallahu Ahad Allahu Soman Selalu Ingat Ustadz Yang W.A. Yang Atap Atap Tidak 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 Ada Tenda Saat Itu Allah M.A. Man Al-Muta Abbo Nabi Jalali Mana Yang Dulu Di Dunia Berkasih Sayang Karena Aku Yang Dulu Berteman Karena Aku Yang Dulu Bersahabat Karena Aku Aku Mau Beri Mereka Naungan Mau Beri Mereka Atap Mau Beri Mereka Tenda Pada Hali Itu Tidak Ada Naungan Kecuali naungan aku, berteman karena harta akan binasa berteman karena kuasa akan berakhir dengan datangnya KPK berteman dengan popularitas akan sirna, tapi berteman karena la ilaha bin Allah, Muhammad Rasulullah, itulah yang akan kekal abadi selamanya, ya Allah aku ingin saat di pedang maksyar berteman aku dengan sahabat-sahabat sekarang, berteman dengan para tuan-tuan guru, ustaz-ustaz bukan sekedar berteman di balai oh ya Allah, tapi berteman juga lah kami nanti endaknya saat masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ternyata masuk surga itu tidak sendirian, masuk surga itu berjamaah sumaroh, berjamaah makanya yang sudah buat komunitas jamaah, pemuda hijrah artis hijrah petatu hijrah potatu hijrah terus berjamaah penjuang subuh geng motor syariah jombloan sejati terus harus komunitas hijrah hari ini berkumpul semuanya dalam komunitas yang besar bernama hijrah fest nanti dipanggil oleh malaikat berikut ini masuk surga nomor kelompok 005 hijrah fest dari Jakarta pas masuk semua komunitasnya wanitia kameramen security semuanya masuk ustad somat ada di belakang tanya sama malaikat ini hijrah fest enggak karena enggak ada di dalam daftar karena kemarin mengaku enggak bisa jadi enggak ada dalam daftar namanya ini kok bisa masuk sini ternyata ada ceramah 30 menit masuk itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan orang-orang soleh orang-orang baik mudah-mudahan pertemuan kita ini bertemu di dunia bersahabat di dunia sampai mati tetap berkirim doa dan sampai masuk ke dalam surga tetap bersama masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik bersama Muhammad bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hajghin niyah wa kulin niyahin salihah halul fatihah indina siratal mustahim siratal ladhina adhamta alaihim khairil ma'lum alaihim walammalil amin la tada'alana zambat illa ghafarta segala dosa-dosa kami di masa lalu ampunkan ya Allah wa la aibad killa satarta segala aib cacat kami tutupi ya Allah wa la dainan illa qadaitah utang-utang kami lepaskan kami dari riba ya Allah wa la maridhan illa syafaitah ada di antara kami yang kau uji dengan penyakit sabarkan dia angkat penyakitnya sembuhkan kesehatkan ya Allah wa la ma'itan illa ra'ibta yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah wa la aziban illa zawajita yang lajang yang gadis ingin menikah mudahkan jodohnya temukan dengan orang baik-baik yang amanah ya Allah wa la ra'iban illa ajabatah yang ingin punya anak berikan anak yang salih dan salihah ya Allah ramban afillana zunubana ampunkan dosa kami wa li'abaina ayah kami melepuh kulitnya mencarikan makan sekolah kami tak dapat kami balas belum bisa kami membahagiakannya ya Allah wa li'umah hati na'ibu kami berapa kali dia tidak jadi solat tahajit malam karena kami merengek sampai pagi berapa kali dia diusir dari majlis yang ramai karena kami menangis membuat dia malu hilang raut wajahnya di depan orang pada berapa kali dia tidak jadi surat duha karena kami gencin di kainnya tak dapat kami balas kuni bayinya andai kami kaya bisa kami bawa dia haji umroh ke baikullah tapi itu pun tidak dapat menembus satu kali pekikan teriakannya saat melahirkan kami meregang nyawa dia melahirkan kami ya Allah andai dia masih hidup pulang dari sini kami peluk tubuhnya kami cium tangannya kulitnya yang rapuh rambutnya yang sudah memutih andai dia masih hidup dapat kami belikan makanan yang enak pakaian yang cantik dan bagus untuk menyenangkan hatinya tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami ya Allah kami hanya dapat berkata Rabbana huhillana zunubana wali wali dainat warham huwa kama rabbayana sarira orang yang bersama dengan kami sahabat kami yang pernah menunjukkan jalan baik pada kami dia bukan ustaz dia bukan ulama dia manusia biasa tapi kata-katanya menyentuh hati kami sehingga kami dapat hidayah tak dapat kami balas kebaikannya kurahkan rezekinya lapangkan hidupnya jadikan anak-anaknya soleh dan soleh ya Allah guru-guru kami yang sudah mengajar umat tetes telur keringat dan air mata bahkan bersifat darah sebenarnya mereka sakit tapi mereka tak pernah mengaku sakit mereka tetap tersenyum di depan umat walaupun hatinya susah susah dengan kehidupan tapi mereka tak pernah mengeluh mereka hanya bercerita dalam sibuk sujud di tengah malam saat bersujud padam dia berkata ilaika asy'u do'afa kuwati kepada engkau aku mengadukan kelemahanku do'killah ta'ilati ketidakberdayaanku wa'awani bainan nas kehidupanku di hadapan manusia mereka tak pernah menunjukkan dirinya lemah mereka berkata Allahu Akbar berteriak mereka Allahu Akbar hanya supaya umat ini kuat hanya supaya umat ini bersatu panjangkan umur guru-guru kami sehatkan badan mereka jadikan keluarga mereka yang baik-baik anak-anak kami ya Allah modaannya begitu berat narkoba bergaulan bebas zina lgbt luar biasa bully untuk mereka di internet kuatkan hati mereka ya mukallibal muluk wa'awani kau yang membolak-balikkan hati sampai di puluh mana kuatkan hati anak-anak kami sahabat-sahabat kami sahabat-sahabat hijrah sahabat-sahabat kami yang sudah dapat hidayah jangan sampai kembali kepada masa lalu yang silap-gelap tunjukkan kebenaran ya Allah Allahu marzubna imaman adila berikan kami memimpin yang adil rabbana atina fi dunia hasanah wa fin akhirati hasanah Allahumma ja'al akhirat kalamina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah s.a.w rabbana atina fi dunia hasanah wa fin akhirati hasanah putina adha benar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan mohon maaf mohon izin karena 9.15 kami langsung ke airpon dan langsung terbang ke Aceh melanjutkan safari dakwah di Aceh sampai esok hari terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabi makna vada amin allahu 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 Terima kasih.